Halo teman-teman pecinta otomotif, jangan scroll dulu. Ini ada info penting buat yang berkacamata. Terutama untuk pengendara mobil di malam hari yang berkacamata itu kan artinya matanya sudah sambungan. Itu lampu harus terang. Minimal itu standar. Karena syukur-syukur lampu depannya diganti HID atau sekarang yang terbaru adalah LED atau Pro-G. Tapi pilih yang bagus ya, jadi tidak menyilaukan pengendara dari depan, jadi tidak bikin musuh. Kemudian satu hal lagi, kaca film depan itu kalau biasanya itu rata-rata 40%. Dan itu menyiksa kita sebenarnya pada saat hujan, gelap, tidak ada lampu penerangan. Sudah, lengkap sudah penderitaan. Nah di avansa saya terjadi seperti itu. Sudah saya pasang lampu LED, jutaan itu. Lampu LED yang utama, kemudian lampu kabut saya ganti LED, kemudian lampu tembak saya ganti LED. Tapi saya rasa masih kurang. Nah kebetulan saya lihat dari lubang jendela itu, ada yang saya lubangi tanpa kaca film, lo kok terang sekali. Nah ternyata 40% itu sangat menurunkan pandangan kita. Makanya hari ini saya ganti kaca film saya dari 40% ke 20%. Itu mereknya Iceberg cukup bagus dan sudah saya coba tadi malam itu sangat menyenangkan. Oke teman-teman itu tips, karena ini masih musim hujan, masih gelap, berkabut. Jadi kalau untuk pengendara baiknya kaca depannya 20% saja. Terima kasih, salam Ratmokoda di Jogja. Hari ini dilakukan pemasangan kaca film 20%. Nah saya rasakan untuk kaca filmnya terlalu gelap untuk malam hari. Ini 20% menolak panas. Ini cukup menolak panas ya mas? Sudah cukup bagus ya? Saya kemarin kan saya pasang itu kan 40%, jadi kan terlalu gelap. Meskipun ini sudah saya kasih LED, LED-LED masih gelap. Kalau gini kan beda kan? Beda, terang tapi adem. Adem ya, siang adem ya? Adem banget. Mantep, mantep. Kalau malam enak-enak lagi. Kalau ini ngukur dulu gitu ya dari luar gitu ya. Hmm. Teman-teman ini ternyata memasangnya dari dalam, dikasih air dulu sebelum dipasang. Kemudian ditekan dari tengah ya Pak tadi ya Pak. Dari tengah. Iya. Tengah ke samping, jadi tidak ada gelembung. Ini rapi nih. Sudah berapa tahun Pak pengalaman Pak? Ya Alhamdulillah sih sudah lama. Sudah lama ya? Baru 20 tahunan Pak. Sekitar 20 tahunan. Itu harus lulus SD, SMP, SMA, kuliah. Dulu saya baru kenal ini tahun 98 om. Woy. Nah ini kalau yang belum punya jam terbang ya, brutal gradul ya Pak. Sudah, malah. Bukannya tambah bagus, tambah madul-madul malah. Tidak karu-karuan. Tidak karuan. Malah main crack. 動画 terbang na tulip. Ya.